Halo teman-teman, selamat datang di Light Gaming. Di video kali ini, gue akan ngebahas semua efek status yang ada di Pokemon Unite, kayak yang di atas ini lho. Ternyata, Pokemon Unite punya banyak status yang fungsinya beda-beda banget. Nah, kita langsung bahas ya satu-satu. Eh, tapi sebelum mulai ke pembahasannya, buat kamu yang baru di Light Gaming, yuk di-subscribe, biar Light Gaming dapat terus memberikan tips-tips, tutorial, dan konten menarik seputar Pokemon Unite. Kita mulai dari yang umumnya, Burning. Biasa efek ini didapat kalau kalian diserang sama Pokemon yang umumnya tipe api. Nanti Pokemon yang kena Burning ini, badannya akan ada warna oran-orennya gitu, terus bakal kena damage terus-menerus, walau biasanya nggak banyak ya damage-nya. Terus kita lanjut ke Frozen. Nah, kalau Frozen, kayak namanya tuh, Pokemon yang kena status ini bakal membeku selama beberapa saat, dan biasanya dikeluarin sama Pokemon yang tipenya S. Abis itu, sleep. Pokemon yang kena efek ini akan tertidur. Tapi tenang, selain nunggu bangun, efek ini bisa dibatalin sama serangan dari lawan. Tapi nggak langsung diserang terus langsung bangun ya. Tunggu akumulasi damage-nya sampai nilai tertentu, baru dia bangun. Next, efek stun. Pokemon yang kena efek ini akan nggak bisa gerak, dan nggak bisa nyerang selama beberapa saat. Kita harus manfaati nih kesempatan ini buat nyerang dia terus kalau kena stun. Berikutnya, Immobilize. Ini efek yang nggak sekuat sleep sama stun ya. Kenapa? Karena Pokemon yang kena efek ini emang nggak bisa gerak sih, tapi masih bisa nyerang sama pake move, kecuali move mereka yang dash ya. Selanjutnya, Poison. Sebenernya ini sama kayak burn yang tadi, cuma ternyata damage-nya lebih gede dibanding burn. Dan kelihatan juga dari fisiknya warnanya ungu, bukan oran. Berikutnya, Unstoppable sama Invincible. Pasti dari kalian bingung deh, bedanya apa? Gue juga awalnya bingung tuh. Tapi setelah reset, ternyata mereka itu berbeda. Pokemon yang kena efek Unstoppable itu, nggak bisa dikenain crowd control, atau hindrances. Tapi untuk damage, masih bisa kena, dan masih bisa ditargetin juga. Tapi untuk yang ada efek Invincible, mereka itu nggak bisa kena serangan, atau hindrances apapun, dan nggak bisa ditargetin sama sekali. Dan sejak patch kemarin, setiap kali kita mati, terus hidup lagi tuh, kan kita respawn di base. Nah, kita dapet efek Invincible selama 5 detik. Ini gunanya biar kita nggak terlalu kebully sama Pokemon lawan, yang udah unggul banget, dan nungguin kita di depan base. Nah, itu dia semua arti dari efek status yang ada. Semoga dengan kalian ngerti, kalian jadi bisa memanfaatkan efek-efeknya lebih maksimal lagi. Selanjutnya nih, kalian pengen dibuatin guide apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, support Light Gaming terus dengan like dan subscribe, biar Light Gaming bisa terus memberikan tutorial, tips-tips, dan konten-konten menarik seputar Pokemon Unite. See you on the next video.